Hadirin yang berbahagia mengawali kajian Masjid Dhuha pada pagi hari ini. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya kajian Masjid Dhuha pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randes Muhammad Muhtar Afin Sholah Emlib. Padanya dipersilahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda wa tini alhaq yudhirahu ala tini kullihi wa qafa billahi shahida asyadu an la ilahilallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa salli mabarik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'isanin ila yawmiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayiban wa amalan mutakobbilan mutakobbalan Allahumma ufa'na bima'alam dana wa'alimna walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati Majelis Tuhan yang kami hormati Bapak pimpinan Universitas dan fakultas semuanya yang menghormati Pertama kita bersyukur atas nikmat yang terbaik yaitu nikmatul iman wal-islam Kemudian juga nikmat kesehatan Jadi iman islam kesehatan kita jaga sebaik-baiknya Di dalam kita hidup menjadi seorang muslim Ya ayyuhalladina'a manutkulu fisilmikafah Hei orang-orang yang beriman Masuk islam berislamnya secara keseluruhan menyeluruh Jadi kita akan bicara Yang tadi disebutkan di ayat tadi Wala tetapi ufudwate syaitan Dengan mengikuti langkah setan Innahu lakum adu wubin Setan itu bagi kamu Adalah Musuh yang nyata Selamat sekalian kita akan bicara Tentang ini cara-cara Setan Syaitan menyesatkan manusia Yang pertama Yang kita Perlu sampaikan adalah Pengertian dari Istilah yang sering Kita dengar Jadi ada istilah Jin Ada istilah Iblis Ada istilah Syaitan Jadi yang pertama Kita lihat Istilah Jin Dari bahasa Arab Aljin Berarti bersembunyi Artinya Memang Makhluk Jin ini Makhluk Waib yang tersebut Tersembunyi dari pandangan sentuhan manusia Tidak bisa dilihat secara Fisiknya kayak apa Ada sebagian Ada sebagian Kita sebut Jin yang baik Ada yang Tidak baik Jin yang Buruk itu Kita sebut dengan istilah Iblis Atau Kemudian Kemudian Yang Istilah yang ketiga Syaitan Dari kata Satona Satona berarti menjauh Artinya Makhluk Allah Yang jauh dari Kebenaran Allah Yang mengajak manusia Menjauhkan diri dari Allah Menjauhkan diri dari Kebenaran Allah Nah ini makna singkat Pengertian Jin Iblis dan Syaitan Cuma sekalian Di dalam Al-Quran Al-Baqarah Ayat 34 Jadi Jadi ketika Allah merintah kepada Malaikat Dan Jin Atau Syaitan Iblis yang diperintahkan Waitukul Nalil Mala'ikati Jutu Li'adama Dan ketika Kami Allah berfirman Sujudlah kamu kepada Adam Fasa jagu Illa Iblis Maka Mereka pada sujud Kecuali Iblis Cuma Malaikat bersujud Kecuali Iblis Kemudian Dikatakan Abah Wastakbar Wakana Minal kafirin Ya Iblis itu Enggan Enggak mau Dan merasa takabur Jadi takabur Merasa karena Dia dari api Lebih mulia dari Tanah Dan adalah Dia termasuk Golongan yang kafir Yang tertutup Tertutup Atau tertutup Sehingga tersembunyi Satona tadi Nah ayat yang lain Kalau nanti Kita pengen ngaji Tentang Setan Termasuk Dengan Adam Adam Bedaan setan Ada banyak sekali ayat Al-Baqarah 30-38 Al-A'arau 11-25 Toha 115-123 Dan masih banyak ayat-ayat yang lain Bisa dikaji Jadi Misalnya Kita Ambil Contoh saja Di dalam ayat 16 Al-A'arau Ola Fabima Awaitani La Aqaudan Nalahum Suratakal Mustaqim Kemudian Iblis itu mengatakan kepada Allah Karena engkau telah menghukum Saya tersesat Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka Manusia Menghalang-halangi manusia Ya dari jalan yang lurus Itu ayat 16 Kemudian ayat berikutnya Kemudian saya akan mendatangi mereka Dari Muka mereka Dari belakang mereka Dari Kanan mereka Dari kiri mereka Dan Engkau tidak akan mendapat Kebanyakan Mereka Bersyukur Jadi karena digoda Iblis sehingga Banyak manusia yang tidak bersyukur Nah ini Al-A'arau Ya ayat 17 16 dan 17 Nah Disambung satu lagi Allah berfirman Ya 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 Bismillah Mad'umah Mad'umah Al-A'arau Setan Dan kemudian manusianya Lemah Mengikuti Setan Jadi karena memang Ketika Tadi diperintahkan jujud Menghormati Adam Tidak mau Bahkan merek Setan itu Minta Waktu kepada Allah Untuk Melawan Setan Nah Jamat sekalian Sekali lagi Jadi orang berbuat Salah dosa Itu karena memang digoda Digoda oleh Setan Disesatkan Setan Sedangkan manusianya Tidak kuat Ya kalah Kalah Nah Kita akan mengaji Eh Apa langkah-langkah Atau cara-cara yang dilakukan Setan Untuk Ya Menyesatkan manusia Atau mengajak manusia berbuat dosa Ya secara umum Yaitu dengan Tadzlil Dan Tahfif Yaitu Menyesatkan Tadzlil Menyesatkan Dan Tahfif itu Menakut-nakuti Nah Urian lebih rinci Seperti ini Menyesatkan Tadzlil Itu bisa Dalam bentuk Satu Was-wasah Bisikan Yang kedua Nisyan Lupah Yang ketiga Tamani Angan-angan Ya Mimpi Ya Makan Ikan cumi-cumi Cumi-cumi Cuma mimpi Cuma mimpi Kemudian Bisa juga Tadzlil Itu Menganggap Baik Perbuatan Maksian Jadi Menganggap Baik Perbuatan Buru Kemudian 이상 Wadun Itu 나온 Janji Janji Jana Janji 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 Nah ini diantara cara-cara setan menyesatkan manusia Dan juga yang terakhir adalah tadi Tahfif itu menakut-nakuti Yang pertama was-wasah itu artinya bisikan Jadi setan itu membisikkan Kalau di surah Anas Yang membisikkan ke dalam dada manusia Jadi membisiki, setan membisiki Jangan bikin itu gini aja Itu gak enak, narkoso gini aja Eh Adam, eh Adam Kamu memang tidak boleh makan buah holdi itu oleh Allah Karena holdi itu kekalan Jadi kalau kamu nanti dilarang makan itu Itu kalau kamu makan itu Kamu akan kekal di surga, kata setan gitu Nah ini membisi-bisi itu Kalau kamu makan buah itu kekal di surga Kalau gak makan itu Kamu perbira Nah kemudian justru kemudian Makan buah itu melanggar larangan Allah Justru dengan melanggar larangan Allah Dikeluarkan dari surga Bisikan Jadi kalau ada bisikan-bisikan hati Atau bisikan dari mulut orang lain Yang itu, yang namanya bisik-bisik itu kan pelan-pelan Halus Kadang-kadang gak terasa Jadi dorongan halus berbuat maksia Nah itu, itu wasah Nah itu, malamat itu dari setan Kemudian nisyan, lupa Membuat lupa Jadi setan membuat manusia itu lupa kepada Allah Lupa kepada Rasulullah Lupa kepada ajaran-ajarannya Jadi Jadi dalam Disru al-an Al-an amin Disebutkan Saya ambil potongan ayatnya Disitu Ada Maka Saitan itu menjadikan Kamu lupa Lupa terhadap larangan Allah Dalam konteks ayat ini Lupa kepada perintah Allah Lupa sholat Lupa jakat Lupa untuk meninggalkan zina Padahal zina dilarang Malah dilakukan Nah lupa 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 daratan Lupa dan sebagainya Nah ini nisyan Nah ini ayatnya Tadi disebutkan Wa imayun syan nakas syaitan Fala takutu ba'dadzikro Jangan kamu duduk setelah ada peringatan dari Allah Duduk dengan siapa? Ma'al qawmi dolimin Duduk bareng orang-orang yang dolim Orang tersesat Jadi orang-orang yang tersesat itu Sesungguhnya orang-orang sudah terasuki setan Karena setan itu Memang menyesatkan Nah ini Terjemahan dari ayat tadi Ya Saya lanjutkan Taman ni Taman ni itu angan-angan Ngimpi Ini dalam makna yang buruk ya Artinya begini Angan-angan mimpi yang tidak sesuai dengan kenyataan Angan-angan mimpi Tapi mimpinya mimpi ke arah yang buruk Jadi Angan-angan yang tidak realistis Kalau Angan-angan dalam mana Ya Keinginan Cita-cita yang baik Cita-cita yang tinggi Ya Pengen lulus mahasiswa Pengen lulus kemelut Ya lulus kumlot Jadi lulus kumlot itu Lulus kemelut Itu IPK nya minimal 3,5 Misalnya Ya itu Kalau masa sekarang Ya angan-angan Iya Nah tapi Angan-angan itu Angan-angan Yang dibenarkan Di dalam Islam Adalah satu Angan-angan yang baik Yang kedua Yang realistis Dan mengandung ilmu Di dalam proses Mencapai cita-cita itu Ada ilmunya Jadi Di surah proses 77 itu Ma'udzubillahimineh syaituan Rajim Wabtawi fima Attaqallah Darul akhirah Jadi Kamu cari Dengan apa saja Yang berikan Allah Itu darul akhirah Suatu surga di neraka Dari Di akhirat Artinya itu Surga Jadi surga itu Adalah cita-cita Surga itu adalah Idealisme Silahkan manusia hidup Itu harus punya Idealisme Punya cita-cita Kita ingin prodinya Teraklitasi unggul Itu adalah Cita-cita Itu darul akhirah kita Sekarang ini Kita ingin mempertahankan A Bahkan nanti Undusila ingin unggul Akhitasinya Ya Itu adalah Darul akhirah Buat si Jadi cita-cita Idealisme Silahkan Kemudian di ayat itu Selanjutkan Wala Tanshanasi Bakal minat dunia Jangan lupakan duniamu Artinya dunia itu sekarang Kenyataan ini Kalau akhirat itu nanti Cita-cita itu nanti Dunia sekarang ini Jangan lupa Keadaan Sekarang ini Kayak apa Sehingga harus perlu Introspeksi diri Kita lihat dosenya bagaimana Kita lihat Kegiatan mahasiswa Bagaimana Kita lihat Fasilitasnya bagaimana Kita lihat Guru-gulungnya bagaimana Jadi jangan lupakan Dunia Artinya jangan lupakan Kenyataan sekarang Silahkan cita-cita Setinggi langit Tapi Jangan lupa Kaki itu tetap Menginjak di tanah Kemudian lupa Nisyan Kemudian tamani Tadi Angan-angan Kemudian lanjut Tazzin Tazzin itu menganggap Baik perbuatan maksiat Jadi Menyesatkan manusia Dengan cara Manusia yang melakukan Keburukan itu dianggap Sesuatu yang baik Jadi Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr Ayat 39-40 Disebutkan Iblis itu mengatakan Ola Robi bima'awaitani La ujazinanna lahum Bil'arzi Wa la'awwiyanna humma jema'in Ya Tuhanku Oleh sebab Engkau telah memutuskan Bahwa aku sesat Pasti aku akan Menjadikan mereka Tazzin tadi Istilahnya disini La'awiyanna humma jema'in Ya Itu memandang Perbuatan baik Perbuatan maksiat di bunga bumi Dan pasti aku akan Menyesatkan mereka Wa la'awiyanna humma jema'in Mereka semuanya Ini Ucapan iblis Setan Ya karena memang sudah Tersesat Sehingga memandang baik Jadi Memandang baik Perbuatan maksiat Seperti misalnya Kalau Ada suatu masyarakat Yang minum-minuman keras Sudah dianggap biasa Misalnya Sehingga Orang yang di masyarakat itu Minum-minuman keras Padahal itu dilarang Allah Itu dianggap biasa Tidak apa-apa Dan suap-nuap Dianggap biasa Ya misalnya Sudah umum terjadi Jadi tidak apa-apa Dilakukan Nah itu Itu bujukan-bujukan setan Seperti itu Ya karena Tadi Tahzin itu Jadi memandang Baik perbuatan buruk Kemudian Ada Wa'adun Yaitu janji Janji palsu Jadi Dan berkatalah Nanti di dalam Surah Ibrahim Ya Ayatnya 14 Ayat 22 Surah 14 Ayat 22 Ya Itu ayatnya agak panjang Memang Saya fokus Di dalam Cetakan yang merah ini Ya Jadi Sesungguhnya Allah telah Menjanjikan Janji yang benar Allah itu janji dengan benar Kemudian Iblis Mengatakan Aku pun telah Menjanjikan Kepadamu Tetapi Aku menyalainya Jadi Allah Menjanjikan dengan benar Aku juga menjanjikan Tapi aku menyalainya Kata Setannya Sekali-kali Tidak ada kekuasaan Bagiku terhadapmu Melainkan Sekedar aku Menyeru kamu Lalu kamu Mematuhi aku Oleh sebab itu Janganlah kamu Mencerca aku Akan tetapi Cercalah dirimu sendiri Jadi kalau Seseorang berbuat Maksiat itu Ya Jangan menyalahkan Orang lain Ya salahmu sendiri Kok ikut saya Kata setan Jelas saya itu Tersesat Jadi Aku sekali-kali Tidak dapat menolongmu Kata setan Kamu pun Sekali-kali Tidak dapat menolongmu Sesungguhnya Aku tidak membenarkan Perbuatanmu Mempersudukan aku Dengan Allah Sejak dahulu Nah ini Di dalam surah Ibrahim Ayat 22 Nah ini Apa Ayat lengkapnya Nanti bisa dikaji Sendiri Kemudian lanjut Pada Kaidun Kaidun itu Tipu daya Tipu daya Yaitu apa Ya Menyesatkan manusia Ya selama hidup ini Dengan tipu menipu Jadi kalau Kebohongan Penipuan Yang terjadi Dalam dunia manusia Itu berarti Orang yang Pembohong Penipu itu Sudah terasuki Setan Di dalamnya Karena salah satunya Setan itu Canya dengan Kaidun itu Di dalam Surah Nisa Ayat 76 Jadi disebutkan Di bagian Akhir itu Inna kaidah Setani Kana Zuaifah Jadi sesungguhnya Ya Apa Apa yang Dijanjikan Apa yang Diomongkan itu Lemah Artinya Itu penipuan Penipuan Apa yang dilakukan Oleh Setan itu Ini Kaidun Jadi Orang-orang Beriman Berjuang Di jalan Allah Orang-orang Ka'af Perangi mereka Kemudian Tipu daya Setan itu Adalah Lemah Jadi kalau Ada penipuan Ya Sudah sering Kita Dengar Ditanya Ya Jadi Penipuan Misalnya Penanaman Apa Modal Abal-abal Ijasa Abal-abal Di sekolah Abal-abal Dan sebagainya Kemudian Shadun Shadun itu Hambatan Jadi Hambatan Atau Rintangan Jadi Setan itu Akan Membuat Berbagai Macem Rintangannya Berbagai Macem Hambatan Sehingga Ya Orang-orang Yang mau Dijalan Allah Itu Terhambat Jadi Sehingga Tidak Mendapatkan Petunjuk Seitan Telah Menjadikan Mereka Memandang Indah Perbuatan Perbuatan Mereka Lalu Menghalangi Mereka Dari Jalan Allah Tidak Dapat Mendapat Petunjuk Di dalam Surah 6 Ayat 24 Janganlah Kamu Sekali-kali Dipalingkan Oleh Setan Sesungguhnya Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagimu Surah Yuhruf 62 Kayak Yang Di awal Tadi Di Surah Al-Baqarah Juga Menyatakan Itu Setan Itu Musuh Nah Sehingga Itu Musuh Sehingga Berusaha Keras Memberi Hambatan Kepada Manusia Nah Ini Ayatnya 24 Surah An-Amal Tadi Katakan Memandang Setan Itu Memandang Amal Itu Baik Fasad Dahum Menghambat Mereka Anisabili Dari Jalannya Allah Fahum Layah Tatun Sehingga Mereka Tidak Mendapatkan Betul Nah Kita Lanjutkan Masih Yaitu Adawah Cara-cara Setan Menyesatkan Manusia Adawah Itu Permusuhan Rasing Saling Membenci Jadi Konflik Saling Membenci Permusuhan Kemudian Hingga Dengan Permusuhan Orang Lupa Pada Ajarannya Allah Ajaran Rasulullah Lupa Dirinya Nah Ada Di Surah Ma'idah Allah Menyampaikan A'udhu Billahi Minas Zaitan Rajim Ya Ayyalladina Amanu Hai Orang Yang Beriman Innam Al-Humru Al-Maisu Jadi yang namanya Minuman Keras Perjudian Ramal Meramal Itu Perbuatan Setan Maka Hindarilah Gar Kamu Beruntung Setan Itu Hanyalah Ingin Ayyuki Abainakum Ayyuki Abainakum Adawata Kemudian Kemudian Ingin Ada Konflik Ada Permusuhan Diantara Kamu Berlebih Berlebih-lebih Di dalam Minum Dan Sebagainya Membuat Lupa Ingat Pada Allah Wa'anis Sholat Dan Lupa Sholat Juga Jadi Ini Peringatan Allah Tentang Perubatan Setan Perjucian Itu Membangun Konflik Permusuhan Jadi Kalau Ada Orang Yang Hawanya Itu Selalu Ingin Konflik Tidak Mau Rukun Itu Artinya Hati-hati Setan Sudah Masuk Kedalam Dili Orang Masih Masih Sedikit Lagi Jadi Ini Terjemahan Ayat Yang Tadi Al-Ma'idah 90 Dan Juga 91 Jadi Itu Diberitahu Tentang Setan Septi Itu Agar Kita Menghidari Mereka Kemudian Tahfif Itu Menakut Nakuti Ini Yang Terakhir Artinya Menakuti Manusia Melakukan Amar Ma'ruh Takut Berbuat Baik Takut Mencegah Kemungkara Takut Menyatakan Kebenaran Allah Takut Menegakkan Syariat Allah Jadi Jadi Takut Di sini Ya takut Di dalam Menegakkan Kalimah Allah Dalam Beribadah Kepada Allah Nah Jemaat Sekalian Ya Takut Itu Memang Semua Ada Resikonya Dan ini Apa Dalam diri semua manusia itu rasa takut itu Itu ada Tapi rasa takut yang dibenarkan di dalam Islam itu ada Terutama ya Takut kepada Allah dalam makna Takut melanggar aturan Allah Takut kalau Allah marah sehingga memberikan hukuman misalnya Ya Takut Untuk menyampaikan kebenarannya Allah Misalnya Nah ini yang Yang harus diperhatikan Nah Syaitan itu Menakut-nakuti itu Dan biasanya Ya Syaitan itu menakut-nakuti Ya Dengan juga mengiming-imingi dunia Jadi Jadi nanti Kalau kamu Takut miskin Gimana Misalnya Kalau kamu Berkurang penghasilanmu Gimana Misalnya Kalau kamu Nanti dipecat Bagaimana Dan sebagainya Nah ini yang Terakhir Jemaat sekalian Ini ayat yang tadi saya Maksudkan Al-Imran Ya Jadi 175 Sesungguhnya mereka itu Tidak lain Hanyalah Syaitan Yang menakut-nakuti kamu Dengan kawan-kawannya Ya Kawan-kawannya Setan Para musrikin Kafirin Karena itu Janganlah kamu takut Kepada mereka Tetapi Takutlah Kepadaku Takutlah Kepada Allah Maka jangan takut Kepada mereka Para setan Dan teman-temannya itu Takutlah Kepada aku Kepada Allah Jika kamu Beriman Maka Jemaat sekalian Termasuk Khawatir Takut Ya Jadi Kalau kita Istiqamah Di dalam iman Dan Islam Ya Jadi Kita gak perlu Takut Sebagai seorang Mu'min Jadi Allah Selalu Melindungi kita Sejauh kita Memang dekat Kepada Allah Kita minta Kepada Allah Jadi orang Beriman itu Tidak terlalu Resah Gelisah Takut Untuk Misalnya Masalah Keduniaan Jadi Sehingga Nabi Menyebutkan Ada Penyakit Allah Hubut dunia Wa karwah Yatul Maut Jadi cinta dunia Karena Saling Cintanya Saking cintanya Dengan dunia Sehingga Sampai-sampai Pengen hidup Selamanya Takut mati Khawatir Dengan mati Misalnya Nah itu Tadi Apa Untuk ketakutan Yang dimasukkan Di dalam Gedaan setan Tadi Jadi termasuk Penyakit Allahan Tadi Jadi Terlalu cinta dunia Ya Takut mati Pengennya hidup Selamanya Ya Padahal Hidup itu Memang sangat terbatas Kalau zaman sekarang Nah Jemaat sekalian Itu Sedikit yang Bisa Saya sampaikan Ya Karena waktunya Memang Sangat Terbatas Ya Amin Amin Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadat Allahumma nasa'aluka alhukawattu kawal afafah walgina Allahumma nasa'aluka rido ka wal jannah wa na'udu pika min sakhatu kawal na'udu pika min sakhatu kawal na'udu pika Allahumma nasa'aluka salamatan pittin wa alfiyata kujasati wa baratman wajizatatan fil ilmi wa tawbatan kapalal mawt wa rahmatan indal mawt Allahumma hawin alayna fisa kawal pil mawt Allahumma inna sa'aluka husna alhatima wa na'udu pika min Allahumma inna suhajina wa durriyatina kurrata ayin wajalna lilmutaqina imama Rabbana afrik alayna sobran wa tawafana muslimin Rabbana afrik alayna sobran wa tawbitaqdamana wa suna ala qawmil kafirin Rabbana atina millatungka rahmah wahai'il lana min amrinar wa syadah Rabbana atina fitunya khasana wa fil akhirati khasana wakil na'adha benar subhana rabbika Rabbina izzati amma yasifun wassalamun alamu salim walhamdulillahi rabbil alamu cukup sekian terima kasih atas perhatian dari semuanya jaya'akumullahu khairan khathira wal'abu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh